Hai pas waktu libur sekolah kan ya enggak iya libur sekolah yang bingung bingung ya kadang sampai sore 70.000 lakunya kurang lakunya kurang ya ini keluar juga kagak habis Oh gitu wajah berapa emang setengah enam pulangnya apa keluarnya sampai jam Maghrib Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam ini namanya apa tadi Sunda krepes sebutnya makanan Sunda namanya krepes bagaimana hasilnya bukan dari Sunda dari luar negeri ini cuman ikutin bikin sendiri Sunda krepes maaf nganggu kenalkan nama saya Abdul Wahap Kang dari tim Bensa Hitam boleh kenalkan namanya Latif ini gerobaknya cakep banget bikin sendiri apa gimana nih yang berobak nyewa Pak Oh sewa termasuk ini bener-benernya ini ya ya tulisannya saya lihat cakep banget ini ada kakaknya ini apa namanya harga-harga namanya Sunda krepes kayak apa sih yang Sunda krepes itu kan kayak krepes cuman tipis kalau kayak martabak ini alat ini kan ya ya buat bikinnya itu ada warna-warnanya ini apa itu itu ini coklat stroberi Oh iya nanas rasa-rasanya rasa-rasanya ya tergantung permintaan si pembeli yang berlaku rasa apa ya Sunda krepes jualannya gimana satu lembar bagaimana orang satu loyang satu loyangnya harga berapa ada yang 2.500 3.000 sampai 4.000 tergantung tergantung rasanya dari yang paling rendah harga saling 2.500 ya sampai 4.500 nanti yang membedakan itu dirasa sosnya ini iya atau misalkan kalau semuanya dimasukin semua harganya itu akan lebih mahal lagi ya bener ini makanan ini buat anak-anak dewasa ibu-ibu atau bapak-bapak apa khusus apa semua saja boleh gitu semua juga bisa semua juga bisa ya kalau yang paling laku artinya peminatnya peminatnya untuk makanan krepes ini kelas anak-anak remaja orang tua anak-anak sekolah yang sekitar TK SD gitu ya SMP masih biar sih masih ya ini harus bisa mencari targetnya ini kira-kira anak-anak ke mana yang udah kumpul SD gitu betulnya tetap di SD sekangnya pindah-pindah 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 kalau sehari 10 SD juga lumayan ya Iya kalau juga jualan sekolah lagi belajar nggak dikeluarkan kalau nunggu pas jam keluarnya aja berarti yang keluar istirahat-istirahat waktunya paling setengah jam-setengah jam kalau istirahatnya nah kalau istirahatnya cuman sekali berarti ketemunya cuman sekali doang di sekolahan itu ya harus cari sekolahan yang pas istirahat siswanya banyak daya belinya tinggi maksudnya bahwa seneng jajahan gitu itu ditongkrongan yang ada udah ketemu ya udah terus luar biasa iya harus gitu tanya itu biasanya gimana tuh yang sekolah di sekolah itu sekolah Nain Oh Nain anak-anaknya banyak-banyak kalau pas istirahat keluar yang jajan banyak yang jajan banyak orang-orang itu dia larang jualan yang dicari yang belinya iya 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 dimana yang jeli yang belinya banyak yang dicari ya luar biasa nih kang asli ini dimana dari Garut Garut orang Sunda yang luar biasa ini dari dari kapan udah dari 2013-2013 tahun ya udah sepuluh tahun jalan yang Oh Masya Allah ini jualannya dari sepuluh tahun itu jalan terpesin yang terbes dimana aja di sini gue dari dari mulai jualan itu 10 tahun itu bener-bener disini di sini ya belum dimana-mana lagi itu ya berarti indah-indah berarti akan udah ketemu nih tempat jualan di sini ya di sini 10 tahun itu sudah ya orang-orang nyari pendapatannya ya ini udah dapet pendapatannya disini kalau sudah dapet pendapatannya apa namanya labat keuntungannya ngapain harusnya diganti-ganti legengnya iya jualan yang lebih menjanjikan lagi tuh ternyata disitu sekolahnya banyak siswanya banyak goyan jajan amai guru-gurunya susu sekadian jajan ah itu sampai ngangnya ini kalau habis berapa satu harinya kan agak tunggu Pak kadang dua kilo nih dua setengah ini kan kalau kayak bikin kan adonannya digini panasin jadi ya kasih bumbu lipat-lipat-lipat adonnya sempet dua kilo Masya Allah lalu waktu kan jadi banyaknya cair ya 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 kalau lagi ya sekarang jualannya lagi kurang Pak Oh lagi kurang maksudnya jualannya kurang apa lakunya kurang lakunya kurang lakunya kurangnya kurang ya di luar biasa juga kalau habis gitu berjambat emang setengah enam pulangnya apa keluarnya sampai jam Maghrib 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 ya berarti seharian ya seharian dan dorong rodanya kan berat juga nih berarti ya capek ya pengalaman yang paling akan ngalamin nih yang Latif pernah ngalamin jualan apa muter-muter terus ngadap yang pernah ya bagaimana ceritanya itu yang pas waktu libur sekolah kan ya nggak iya libur sekolah kan bingung minggu ya kadang sampai sore 70.000-40.000 yang penting kita nggak boleh putus asalahnya tetap ya bisa jadi sepertinya kalau kata kita bagaimana ceritanya nih kita mau jualan orang sudah siap orang mau beli tau-tau gas gangguan ya kan yang buat pemanasnya akhirnya pulang Iya kalau pikiran kita sudah mau jualan orang mau beli masalah ya tapi yang pentingan judulnya habis mungkin yang beli enggak dia tapi orang lain yang beli yang urutannya harus hafal ini jangan sampai nanti minta nanas tahunnya dikasih susu ya tempat ininya berarti jangan kami dirubah-rubah supaya nanti kalau pas ngambil itu udah cepat langsung yang sebelah sini itu susu yang disini nanas pendapatan satu hari berapa Kang ada Rp2.000.000.000 eh nggak 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 nyampe pengen dapat Rp2.000.000.000 pengen Alhamdulillah gitu ngomong-ngomong sudah keluarga sudah tapi udah itu kenapa udah udah itu gimana ya ceritanya enggak udah udah enggak lagi punya anak punya satu satu anaknya sama sama saya di kampung Oh gitu di kampung sama Nenek berarti anaknya disini ya anak-anak Nenek ya orang tua ya coba satu umur berapa tiga tahun setengah tiga tahun kalau ancer-ancernya loyang ini kan akan dua kilo ya nah ini kalau satu loyang ini ya satu kilo itu bisa bikin berapa loyang maksudnya bisa dapet jadi jatuh loyang kebetulan tukang kadang menjadi Oh iya terganggu tentunya kekebalannya gitu kan luar biasa ini ya kalau tebal juga yang enggak enak pengen daripada gini kan alat Iya alat yang enak sebelah yang tipis kerennya kerennya situ atas kangen tinggal dimana itu disitu di kampung mancol akan memantul selama 10 tahun jualannya krepos enggak pernah ganti dan jualannya juga belum dimana-mana ya di sini aja ini kalau pulang kampung setiap berapa lama sekali kamu karena mungkin anak dua bulan sekali sekali atau anaknya juga suka kesini atau gimana enggak saya yang di kampung di kampung aja ya biar sama Nenek disana ya kalau satu hari bisa habis dua kilo pernah misalkan satu hari itu lebih dari dua kilo tepungnya kan pasti disiapin di sini ya udah dibikin di rumah kan ditaruh di box ini kompornya kompor apa nih gang kompor ini yang gua tunggu ah iya di anurannya ada bawah sini gas ikan ya di bawah ini kan panasnya juga harus terukur kalau terlalu panas nanti atau burun-buru langsung gosong nggak bisa diputir kalau kepanasan Oh gitu ya bisa ya harus sedang dapatnya dari sewa belanja Alhamdulillah agak dibikin-bikin buat makan mau buat anak bisa dapat anak ya harus dapatkan ya yang penting sedikit banyak yaitu berkahnya yang berkembangnya ini saya mohon maaf enggak buku kreatif ya maaf ya mudah-mudahan saya doain kan latif sehat dan sukses amin untuk bisa menjalankan dan tugas di samping usaha ini juga bisa menafkahi keluarga ya akhirnya juga bantu orang tua yang latif ya mudah-mudahan sukses sehat selalu mudah-mudahan duain bisa bikin restoran perpas makanan jadi lebih gede lagi makasih ya dan ini dari kami Lensa Hitam ada sesuatu ini tidak banyak tapi mohon diterima semoga bermanfaat banyak banget dan ini ada kenang-kenangan serta makanan dari Lensa Hitam mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan banyak tapi untuknya makasih banyak ya makasih banyak ya Mari Ismail Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati